Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siswa-siswi MIT Nurul Iman 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah Semoga teman-teman semua Beserta ayah dan bunda yang ada di rumah Selalu berada dalam keadaan sehat ya Turisma selalu mendoakan dari sini Anandaku hari ini kita akan belajar tentang Membandingkan pecahan Tapi sebelum itu teman-teman yang belum sarapan Silahkan sarapan dulu ya Yang belum sholat duha silahkan sholat duha dulu Jika belum teman-teman bisa untuk men-skip video ini Kemudian sarapan dan sholat duha dulu oke Jika sudah yuk langsung kita mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak teman-teman Kalau sudah siap buku dan alat tulisnya Yuk langsung kita mulai Tematik kelas 3 tema 5 subtema 2 Membandingkan 2 bilangan Nah teman-teman masih ingat tidak Kemarin kita sudah belajar tentang Bilangan pecahan Nah teman-teman yang di atas Atau angka yang di atas Itu disebut dengan pembilang Nah angka yang di bawah Itu disebut dengan penyebut Diingat-ingat ya Di sini kita akan lanjut belajar Yaitu membandingkan 2 pecahan Menggunakan tanda perbandingan Nah silahkan teman-teman buka Halaman 28 Di sana coba perhatikan ada 3 per 5 Dan 4 per 5 memiliki penyebut yang sama Yaitu 5 Oleh karena itu Bandingkan pembilangnya Karena 3 kurang dari 4 Maka 3 per 5 kurang dari 4 per 5 Jadi jika dituliskan seperti ini Kurang dari Itu tanda kurang dari ya Teman-teman pasti sudah tahu ya Jadi dibacanya 3 per 5 kurang dari 4 per 5 Jika kedua pecahan memiliki pembilang yang sama Perhatikan penyebutnya Semakin besar penyebutnya Maka semakin kecil nilai pecahan itu Sebaliknya Semakin kecil penyebutnya Maka semakin besar nilai pecahan itu Teman-teman Sekarang coba perhatikan di halaman 29 ya Di sana ada angka 3 per 5 dan 3 per 6 Nah angka ini memiliki pembilang yang sama Yaitu 3 Oleh karena itu Perhatikan penyebutnya Ingat Semakin kecil penyebutnya Maka semakin besar nilai pecahannya Karena 5 kurang dari 6 Maka 3 per 5 Lebih dari 3 per 6 Nah dapat ditulis seperti ini teman-teman Jadi dibacanya 3 per 5 Lebih dari 3 per 6 Seperti itu ya Nah teman-teman Untuk lebih memahami Cara membandingkan 2 pecahan Ayo perhatikan Contoh yang ada di halaman 29 Disini ada soal nomor 1 Jonas dan adiknya baru saja tiba di rumah Sepulang dari sekolah Setelah berganti pakaian dan mencuci tangan Mereka mengambil kue yang ada di kulkas Kue tersebut telah dipotong menjadi 4 bagian sama besar Jonas memakan 2 potong kue Dan adiknya mengambil 1 potong kue Pertanyaannya Siapakah yang memakan kue lebih banyak Oke sekarang Coba diperhatikan Disini ada 4 potong kue Kemudian diambil 1 potong oleh adik Jadi bisa kita tulis Besaran itu 1 per 4 Sedangkan Jonas mengambil 2 kue Jadi ditulisnya 2 per 4 Nah dari gambar Kita dapat melihat bahwa 2 per 4 Lebih besar dari 1 per 4 Jadi ditulisnya seperti ini Dibacanya 2 per 4 Lebih dari 1 per 4 Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Perhatikanlah gambar berikut ini Gambar pertama bisa kita tulis yaitu 3 per 6 Dan gambar yang kedua yaitu adalah 3 per 5 Nah dari gambar ini diketahui bahwa Daerah 3 per 6 Lebih kecil atau kurang dari 3 per 5 Jadi ditulisnya seperti ini ya Nah dibacanya 3 per 6 Lebih kecil atau kurang dari 3 per 5 Nah untuk latihan teman-teman bisa mengerjakan di halaman 30 Oke jika sudah mengerjakan halaman 30 Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 36 Disana ada 2 gambar Gambar pertama menunjukkan yaitu 2 per 4 Dan gambar yang kedua menunjukkan gambar 2 per 6 Nah pertanyaannya Gambar manakah yang daerah arsirannya lebih besar? Daerah yang arsirannya lebih besar adalah Gambar pecahan 2 per 4 Jadi 2 per 4 lebih dari 2 per 6 Dapat ditulis seperti ini ya 2 per 4 lebih besar daripada 2 per 6 Nah oke teman-teman jika sudah silakan melihat gambar yang di bawahnya Ada gambar A dan juga B Nah dari gambar tersebut kita bisa melihat daerah yang diarsir pada gambar A Menunjukkan pecahan 2 per 4 Nah di sebelahnya ya Daerah yang diarsir pada gambar B menunjukkan pecahan 2 per 3 Pertanyaannya pecahan manakah yang lebih kecil? Ya betul pecahan yang lebih kecil adalah 2 per 4 Karena daerah arsirannya lebih kecil Jadi 2 per 4 kurang dari 2 per 3 Nah dapat ditulis seperti ini Ingat kembali bahwa 2 per 4 lebih besar dari 2 per 6 Dan 2 per 4 kurang dari 2 per 3 Pembilang pada pecahan-pecahan tersebut sama Sekarang kita perhatikan penyebutnya Jika pembilangnya sama semakin besar penyebutnya Maka semakin kecil nilai pecahan itu Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya Jika belum silahkan diulang-ulang lagi Biar teman-teman bisa lebih paham Oke Oke teman-teman Jika sudah kita lanjut ya Silahkan dibuka buku bupena halaman 44 Nah kalian sudah mempelajari cara membandingkan pecahan berpenyebut sama Sekarang yuk kita ingat-ingat kembali Di halaman 44 ada contoh soal Lani mengambil 2 potong kue Berarti Lani mengambil 2 per 8 bagian kue Fitri mengambil 3 potong kue Berarti Fitri mengambil Betul 3 per 8 bagian kue Pertanyaannya Siapakah yang mengambil kue lebih besar? Berdasarkan gambar Fitri mengambil kue lebih besar dari Lani Jadi 3 per 8 lebih dari 2 per 8 Dapat ditulis seperti ini Nah perhatikan pembilangnya ya 3 lebih besar dari 2 Masya Allah Hebat-hebat semua ya anak-anakku Bagaimana nih? Sudah terasa belum? Gimana nih? Setelah belajar matematika? Masya Allah makin cinta ya Sama matematika Nah teman-teman Tidak terasa nih pembelajaran kita Begitu singkat ya Sepertinya Sampai-sampai sudah selesai aja nih Pembelajaran kita hari ini Mari kita tutup Dengan mengucapkan Hamdalah Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih banyak teman-teman Karena sudah menyimak video ini Sampai selesai Dan silahkan dikerjakan tugasnya ya Burisma pamit Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati